Segala puji, hanya milik Allah, Rabi S.A.W. Salawat serta salam, semoga terlimpah curahkan kepada Nabi S.A.R. Muhammad S.A.W. pada keluarganya, para sahabat, tabi'in-tabi'in dan kepada kita selaku umatnya. Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza, Palestina yang terletak di distrik Ma'an, kota Khan Yunis, Gaza Selatan, merupakan masjid yang dibangun melalui dana hasil suadaya masyarakat Indonesia yang telah dibangun sejak tahun 2019 dan diresmikan tanggal 22 Februari tahun 2022. Kami mendapatkan kabar bahwa Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza telah menjadi target penyerangan pasukan penjajah dengan kondisi saat ini sangat memperhatinkan. Oleh karena itu, kami menyampaikan bahwa informasi tersebut benar adanya. Kami sebagai lembaga yang menginisiasi pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza dan mewakili masyarakat Indonesia menyampaikan permohonan kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri yang mewakili pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keamanan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza, Palestina. Kami juga berdoa kepada Allah SWT semoga penjajahan zionis atas Palestina segera berakhir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami ingin bertanya, kejadiannya kapan? Korban jiwanya berapa? Dan apa yang akan dilakukan oleh Kasih Palestina ke depannya? Terima kasih. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza, Palestina, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut karena sebelumnya masyarakat di Distrik Ma'an sudah dievakuasi ke Rapah. Kemudian, kejadian ini sebetulnya sudah sejak 4 hari yang lalu. Namun, informasi ini terlambat tersampaikan karena memang komunikasi di Gaza saat ini sering terputus. Kemudian, apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya, kita belajar bagaimana optimisme masyarakat di Gaza terkait masjid ini. Insya Allah, kita akan bangun kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.